Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saat kau rindu aku juga merasa Ku tahu kau selalu ingin denganku Kau tahu ku juga ingin denganku Ku tahu kau selalu ingin denganku Ku lakukan yang terbaik yang bisa Ku lakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Ku lakukan yang terbaik yang terbaik yang terbaik yang terbaik Kalo enggak Gimana lo bisa baca suratnya Luna Kesel! Kesel lepasin aku! Krisnya! Lu harus belajar jadi dewasa, Kris Jadi lu harus belajar Gimana caranya harga wanita, Kris Jadi Luna lebih dengerin omongan Bimo daripada omongan gue Kamu lambar Luna pake cincin ini Mama yakin dia pasti suka Mama sudah lama sekali beli cincin ini untuk kamu, Bayu Kakak cowok suaminya ganteng banget sih, Kak Coba ya, kalo aku tuh umurnya seumur kakak Apis aku lahir duluan Pasti aku udah nikah sama dia deh Hahaha Ih kakak bentar lagi jadi nyonya Bimo Enggak Ini gak mungkin Kak! Kakak mau kemana? Kak! Udah ditungguin Kak! Hah? Enggak kok, emang bener kan? Nama cowok suami kakak tuh Bimo Gak mungkin Ini semua gak mungkin Gak mungkin aku nikah sama Bimo Aku kan gak cinta sama Bimo Aku cintanya sama Bayu Kenapa sih ini semua harus terjadi disaat keluarganya Bimo Udah secara resmi datang ke rumah aku Seandainya aja Aku cari tau dulu Siapa calon suami aku Pasti ini semua gak bakal terjadi Chris! Hei! Wah! 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 Semua orang lagi pada pergi ke rumah calon istrinya Bimo Mau ngomongin rencana pernikahan mereka Wah! Lo Bimo menikah? Sebenarnya serius Hahaha! Penasaran ya? Hmm? Oke Tapi jangan kaget ya Perempuan yang mau dinikahin sama Bimo Perempuan yang mau dinikahin sama Bimo Tidak lain dan tidak bukan adalah Luna Tidak 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 Ada yang gue udah gila Ada yang gila Lu Gila? Lu gue Gak mungkin Gue gak percaya mau Ini gue serius Beneran Gak bohong Gue ngomong sadar Lu yang udah kehilangan akal Eh lu dengerin gue Lu tuh udah gila Lu yang kehilangan akal Luna sama sekali gak cinta sama bimu Tapi Luna cinta sama gue Lu Sakit Berikan main key Oh my Oh my god Mas Bayu Gue ini ngomong serius Gue sadar apa yang gue omongin Gue gak bohong Mas sadar mas ya Selama ini tuh Luna emang ngincer bimu Gue kan kenal sama adeknya Luna Nadia Nadia sama Luna ya sama aja Sama-sama ngincer cowok matre Semua cewek dari kalangan keluarga mereka Kamen kayak gitu Warga matre Dia gak pentingin cinta Yang penting duit Dan lu tau Alasan Luna kenapa Lu lebih milih bimu Karena bimu punya saham 70% di perusahaan Sedangkan kita Cuma 30% Chris Lo kenalkan siapa Pak Hmm Gak ada yang bisa ngalahin ya Pak Siapa Siapa Mau sahabat gue Saudara gue sekalipun Kalau ada yang nusuk gue dari belakang Mati Perang dimulai Perang dimulai Pernikahan Luna sama bimu Sebaiknya kita percepat saja Gak usah tunggu waktu lama-lama lagi Pak Saya setuju sekali Pak Rahman Lebih cepat lebih baik Nanti kita tanyakan pada mereka Mana tahu mereka Sudah punya waktu yang tepat Untuk acara mereka Sampai jumpa Pak Rahman 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 Enggak Gue gak akan ngelakuin itu Itu gak akan terjadi Dan gue gak akan sampai ngelakuin itu Jangan, Bay Jangan Gue gak akan pernah ngelakuin itu Biarpun gue kesel Masuk baik-baik aja, Bayan Lu bener mas Lu harus ngambil keputusan dan bangkit Liat gue Karena gue bakal sedih banget Kalo ngeliat abang satu-satunya Patah hati cuman gara-gara ceweknya lu Sekarang gini ya Kalo dia bisa cuek abis sama lu Lu juga bisa Ngapain lu ambil pusing semuanya Life must go on Ini akan benar-benar menjadi pernikahan yang hebat, Bayan, Syed Karena Bimo dan Luna Adalah pasangan yang sangat serasi Dan ini akan mempersatukan keluarga kita, Bang Saya Saya udah Gak tahan lagi menunggu hari kebahagiaan itu, Bang Insya Allah, Pak Iya, kita cuma bisa berdoa Semoga semuanya Allah kendaki, Bang Ternyata selain sebagai pasangan kekasih Dulunya Luna sama Bimo itu adalah temen lama, loh Tuhan yang tahu ku cintakan Jika ada yang bilang ku lupa kau Jangan kau dengar Jika ada yang bilang ku tak setia Jangan kau dengar Banyak cinta yang datang mendekat Ku menolak Semua itu karena ku cinta kau Jangan kau Jika ada yang bilang ku tak setia Jangan kau dengar Jika ada yang bilang ku berubah Jangan kau dengar Jangan kau dengar Banyak cinta yang datang mendekat Ku menolak Semua itu karena ku cintakan Jangan kau Gak bisa Gak bisa biarin kayak gini aja Aku harus telepon balik Saat kau rindu aku juga Kakakku sayang Ini bukan waktunya buat telepon Ini kan hari penting buat kakak Kakak jangan ngurusin orang lain ya Halo Halo Bisa saya bicara dengan Luna Oh Kak Luna Sebentar ya dipanggilin dulu Iya Terima kasih Ternyata selain sebagai pasangan kekasih Dulunya Luna sama Bimo itu adalah temen lama loh Kok gak ada yang tau ya Bimo sih Diam-diam aja Kalau tau kan dari dulu Mami udah lama ngelamar Luna Mami bisa aja Ya Aku ngelakuin itu kan Biar semuanya jadi surprise Mi Kak Luna Ada telepon tuh buat Kak Luna Pasti itu telepon dari Bayu Luna Ayo cepet keluar Itu suami kamu itu udah nunggu Ayo kasihan dia Ayo Tapi ya Luna mau ke telepon dulu Takutnya penting Luna Gak ada yang penting selain acara kamu ini sekarang Ayo Ayo cepet Pasti Bayu yang menelpon Dan Luna pasti ingin bicara sama Bayu Tapi sayang Aku gak akan membiarkan hal itu terjadi Biar saja Bayu mengira kamu Dan Bimo sudah menyianati mereka Itu justru akan melancarkan rencanaku Sebenernya lo ini kenapa sih lo Lo sama sekali gak mau ngangkat telepon gue Lo sama sekali gak mau nanggap telepon dari gue Ada apa sih sama lo Apa cuma gue doang cinta sama lo Tapi lo gak cinta sama sekali sama gue Tiga-tiganya lo nyuekin gue Selamanya lo cuma pura-pura Tapi si lo tega Lo bener-bener cewe yang tega Lo gak nyangka lo kayak gitu Dek-dek Maaf Tante Boleh pijam telepon gak? Soalnya handphone tante gak ada sinyal Boleh ya Boleh tante Pake aja Makasih banyak ya Ya Aduh Kenapa Bayu gak mau angkat telepon ya Halo 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 Apa sih Apa maksudnya Terima kasih. Tidak sabar, Bili. Tidak sabar. Tidak, Bili. Suruh. Bili, jalan menantuk kita cantik banget, ya? Ya, kita tidak salah, Bili, ini. Bagaimana kalau semuanya ke ruang makan? Karena hidangan sudah kami siapkan. Om, maaf kita tunggu Bayu sebentar lagi ya di sini. Mami sudah bilangin Bayu kan tentang acara kita hari ini? Udah. Mami sudah wanti-wanti dia untuk datang. Tapi mungkin ada hal lain yang lebih penting daripada persahabatan kalian. Kamu kenapa sih, sayang? Tanya itu terus ke Mami? Kamu sudah tidak percaya lagi sama Mami? Tidak, Komi. Bukan gitu. Aku cuma tidak percaya saja Bayu bisa tidak datang hari ini. Padahal kan dia tahu hari ini hari yang paling penting banget buat aku. Aku harus ngomongin ini sama Bayu. Aku tidak mau Bayu salah paham. Ini semua juga di luar dugaanku. Mama simpenai cincin. Karena cincin itu. Tidak patas dipakai sama cewek seperti lunak. Tuhan yang tahu ku cintakan. Tidak, 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 Tidak. Jadi semua yang dibilang kristal itu benar Luna Yang permainan kan gue Boleh Boleh Cara lo emang cantik Sayang-sayang Bye Gue kira lo gak dateng, bye Mana mungkin sih di hari spesial sahabat gue gak dateng All the best-nya Ya Allah Apa yang sebenarnya sedang dirasakan Bayu Kenapa dia jadi kayak gini Lun Kamu beruntung dapet calon suami kayak Bim Karena Bim orangnya baik Bisa aja loh bay Ya hari ini hari yang sangat berbahagia buat kita semua ya pak ya Karena kita Karena kita dua keluarga kita sudah memutuskan untuk menikahkan Bimo dan Luna Seperti kita sepakati rencana pernikahannya akan segera kita laksanakan Selamat buat Bimo sama Luna Selamat buat Bimo sama Luna Tapi situasi ini benar-benar membingungkan Aku juga gak tahu harus bagaimana Mau bersih nanan Maaf, saya kebersihan Maaf, saya kembaliin cincin ini buat Mama Baik kembaliin cincin ini buat Mama Kamu yang sabar ya sayang ya Jangan dimasukin ke hati Ya Enggak lah Bayu gak akan sedih Cuman karena cewek seperti Luna Karena ceweknya Luna Gak ada artinya buat baik Mama simpen aja Karena cincin itu Gak pantas dipakai sama cewek seperti Luna Permisi Bayu 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 Baik, apa-apaan sih nih? Sebenernya apa yang terjadi? Kamu nanya sama aku kenapa semua kayak gini? Masih kaku nanya sama kamu kenapa semua kayak gini? Kamu yang nanya sama aku? Saya nggak tahu ini semua mimpi buruk, Baik. Saya nggak ngerti kenapa ini semua terjadi. Tapi sekarang udah kayak gini dan saya... Saya nggak tahu gimana cara ngejelasin kalau saya sebenernya cintanya sama kamu. Hapus diri mata kamu. Kamu pikir aku kesian lihat kamu, Nangis. Kegin, sama sekali aku kesian lihat kamu, Nangis. Karena aku sama sekali nggak cintanya. Bimu, Bimu, sahabat aku sendiri. Aku tahu persis dia siapa. Setelah dia nikahin kamu. Kalau dia udah tahu kelakuan kamu kayak gimana, Kamu akan diguang seperti sampah. Karena Bimu bukan orang bodoh. Bimu nggak selevel sama kamu. Kamu pikir aku nggak tahu. Apa yang selama ini kamu lakuin di belakang aku sama Bimu. Aku tahu semuanya. Sama Bimu itu temen-temenan. Sama-sama orang jelasin aku apa-apa. Aku tahu semuanya. Aku udah tahu persis. Kenapa kamu memilih Bimu? Maka Bimu punya 70% saham di pulisan itu. Sudah karena aku cuma punya 30% saham di pulisan itu. Iya kan? Berapa yang kamu ngomong? Nih, aku punya cek. Kamu pegang cek ini. Kamu tulis cek ini. Kamu butuh biaya berapa? Selama kita berdua. Berapa jumlah yang harus aku hari. Cukup, cukup, Bayu. Kamu gila. Kamu udah gila. Saya ada di sini untuk menjelaskan kesalahpahaman. Tapi ternyata saya yang salah paham. Saya yang dipermainkan. Tapi sekarang saya tahu siapa kamu. Dan kamu bukan orang yang saya cintai. Saya nyesel berada di kesempatan kamu. Kau tak kunjung tiba. Seperti yang pernah kau yakinkan padaku. Dan aku nyesel. Karena aku ada pura-pura cinta. Padahal aku bencinkan. Aku tutus asa takkan lagi Melahirku jadi kekasihku. Kekasihku hatiku beku. Tak berasa Baik. Baik. Bagus. Saya lebih suka terima kenyataan Kalau kamu benci sama saya. Daripada kamu pura-pura cinta sama saya. Kau menangkan lara Di dalam harapku Saatlah ku lakukan Yang terbaik untukmu Akhirnya aku Putus asa Tak akan lagi Mengharapku Jadi kekasihku Apa saya mata kamu Kau ngga ada gunanya buat apa Tak berasa Telah habis sudah Cinta untukmu Peringat terasa Sangat menyakitkan Sudah perlahan sih. Kau ngga Cinta sama Bayu. Tuhan yang tahu ku cintakan. Kamu kok keluar-keluar sih? Udah temenin Bimo sana. Ya? Ya, sana. Lun, kamu nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Mungkin Luna lagi khawatir soal pernikahan ini. Karena dia akan ninggalin ayah dan adik-adiknya. Iya. Pasti dia lagi gelisah karena itu. Chris. Gue bener-bener kacau banget, Chris. Gue ngerasa gue dihianat. Ini dan gue hancur banget. Sekarang gue kacau banget, Chris. Gue nggak tahu gue harus ngomong apaan. Mas, lo kenapa, Mas? Lo begini nanya lagi mau gue kenapa, Chris. Lo tahu sendiri, gue tuh cinta banget sama Luna. Tapi sekarang Luna sama Bimo, Chris. Gimana perasaanku? Lo bayangin dong, Chris. Gue hancur banget, Chris. Pusing gue, Chris. Apalah gue. Apa? Dua, berapa kali gue bilang sama lo, jangan pernah mu. Siknya lo, lo nyetel di depan gue. Dua, berapa kali gue bilang sama lo? Dua, berapa kali gue bilang sama lo? Mas, mas, mas. Mas, mas. Mas. Sik, wos. Sorry, Chris. Sorry. Sorry, gue kehilangan kendali, Chris. Sorry. Sorry banget. Oke, oke. Mendingan sekarang lo tenangin diri, ya? Gue ngerti-ngerti banget perasaan lo ngerti gue. Sorry, guys. Langas, mas. Cie, cie. Yang tadi malam dilamar. Gimana tuh, Kak? Seru nggak? Apa sih? Ya, Kakak tuh sensi banget sih. Bentang-bentang sebentar lagi mau nikah. Nggak tahu, ah. Kakak mau tidur. Tidak pesan lagi. Ya, Kakak jangan tidur. Ini udah pagi, tanggung, Kak. Kakak ngantuk, Tina. Ya, Kakak kok tidur terus sih? Oh, aku tahu kenapa Kakak mau tidur. Pasti supaya Kakak bisa mimpin kabi mau terus, kan? Tina! Kau bisa diem nggak? Jangan ganggu Kakak. Tina. Maafin kakak ya. Bye. Mau berangkat lo? Iya. Semalam kenapa lo datangnya telan? Habis itu balik duluan lagi. Gue lagi ngamut, Pip. Gue lagi males ngejelasin sama siapa-siapa. Gue lagi pengen sendiri. Bye, kok lo jadi jutek gini sih? Sebenarnya ada apa sih, Bye? Nggak asyik ya lo? Gue ada masalah apa-apa. Gue lagi males cerita aja sama siapapun. Sejak kapan ada masalah pribadi yang gak kita share satu sama lain, Bye? Gue selalu cerita semua masalah pribadi gue sama lo. Selama ini lo juga gitu, kan? Terus kenapa sekarang lo kayak gini? Itu dulu, Pip. Ini sekarang. Ini bener-bener masalah personal gue yang gak bisa gue share sama siapa-siapa. Ini masalah pribadi gue. Tolong hargain gue, Pip. Gue minta maaf. Gue minta maaf banget. Bimo pasti bingung banget ngeliat sikapnya Bayu. Cuma aku yang tahu kenapa Bayu bisa bersikap seperti itu. Dengan Bayu bersikap uring-uringan seperti itu, pasti persahabatan mereka bisa jadi retak. Yes. Akhirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok ayah udah pulang? Ayah cepet-cepet pulang. Karena ayah khawatir sama kamu. Kamu baik-baik aja, kan? Ini semua karena Bayu, ya? Kok karena Bayu, sih? Memang ada hubungan apa kamu dengan Bayu? Lona gak bisa nikah sama Bimo, ya? Astagfirullahaladzim. Karena men... Cinta sama Bayu. Kalau kamu... Kamu cinta sama Bayu, kenapa kamu terima lamaran Bimo? Ini semua kesalahpahaman, ya? Kesalahpahaman apa maksud kamu? Waktu... Waktu... Waktu ayah bilang... Bos Luna ngelamar Luna... Luna pikirin pembahayu. Baik. Baik-baik. Kalau gitu... Kita harap... Kita harus luruskan kesalahpahaman ini... Sebelum kamu... Kamu bertunangan. Ayah akan ngomong sama Pak Rahman... Kalau yang kamu cintai itu... Bayu, bukan Bimo. Jangan, jangan, ya. Gak perlu. Gak bisa. Kok bisa gitu? Lona percaya, ya? Di balik setiap kejadian... Pasti ada hikmah. Dan... Dari kejadian ini... Luna tahu kalau Bayu gak pernah serius sama Luna. Dan... Dan Luna gak berdua lagi sama Bayu. Jadi... Jadi sekarang kamu kecewa sama Bayu. Ya? Tapi Luna... Kalau kamu teruskan... Pernikaan kamu dengan Bimo... Kamu nantinya akan menyakiti hati Bimo. Luna tahu, ya? Luna juga gak aku pikir mau nikah sama Bimo. Walaupun... Luna benci... Luna kecewa sama Bayu. Bukan berarti Luna mau nikah sama Bimo. Bimo itu orang baik, ya. Bimo berhak... Dapat gadis yang lebih baik. Terus... Rencana... Rencana kamu apa sekarang? Luna akan jelasin semuanya ke Bimo, ya? Biar takdir yang jawab semuanya, ya? Runa gak akan bisa dapetin apa yang dia mau. Mungkin dia bisa ngancurin Bayu. Tapi dia gak bisa ngancurin sahabat Bayu... Bimo. Tuhan yang tahu ku cintakan... Fran, yang di situ itu ruang administrasi. Kalau kamu mau daftar ulang atau kamu butuh sesuatu... Kamu datang aja ke situ. Nah kalau yang di situ itu ruang rektorat. Kamu tuh kenapa sih ngelitin aku terus? Hah? Enggak. Sorry. Sumpah deh kalau aku ngelihat kamu ya. Kayaknya... Aku udah kenal lama buat makamu. Itu... Cuma perasaan kamu aja. Kita kan baru kenal. Iya sih kalau itu sih aku juga tahu. Tapi... Tapi serius deh. Kayak aku udah tahu kamu banget tau gak rasanya? Ya tapi aku juga gak tahu kenapa aku bisa ngerasain kayak gitu. Yaudah lah. Oh ya, disana itu perpustakaan. Kalau denger omongannya dia... Dia tuh persis banget sama temen chatting aku. Soalnya dia juga tertarik banget sama fotografi. Eh... Net. Aku tuh susah banget dapetin temen. Jadi... Boleh gak kalau aku jadi temen kamu? Sebenernya... Aku gak biasa temenan sama cowok. Tapi karena kamu... Akan jadi bagian keluarga aku. Kamu juga adanya Bimo. Aku gak keberatan. Makasih, Net. Aku harus masuk kelas, Ivan. Nanti ketemu lagi ya. Yaudah. Bye. Ma... Baru kali ini, Ma. Di dalam hidup Bayu... Bayu ngerasa jadi laki-laki yang paling lama. Itu semua karena Luna Karena Bayu cinta sama Luna Bayu ngerusak hidup Bayu Bayu rela mengorbanin semuanya demi Luna Bayu udah ngerasa Bayu udah nyanyain di hidup Bayu Tapi Bayu janji Luna gak akan bisa dapetin Apa yang dia mau Mungkin dia bisa ngancurin Bayu Tapi dia gak bisa ngancurin sahabat Bayu Bimo Bayu akan bilang sama Bimo Sebenernya siapa Luna Bayu mau bilang sama Bimo Kalau selama ini Luna deket sama Bimo Cuma ngejar hartanya doang Karena Bayu tak persis siapapun Waktu ini berjalan dengan cepat sekali Gak sekerasa sekarang ini anak-anak kita sudah tumbuh dewasa Dan kita semakin hari semakin tua Kau gitu sih Kok hilang semangat kayak gitu Yang tua itu cuma badan kita Tapi ini Si muda Diadu sama yang muda-muda juga gak kalah Ya mungkin benar juga Secara semangat kerja Kita tidak kalah dari yang muda-muda Kita merasa seolah-olah kita masih Terus jadi mahasiswa Kamu ingat gak Man Waktu pertama kali kita masuk kuliah Kita merasa Seolah-olah kita orang paling keren di dunia Iya kan Man? Rahman? Man? Rahman? Rahman? Eh? Man, Man, eh? Man, Man Man, Rahman? Rahman? Rahman, eh? Man Bimo Loh Luna Kok kamu masuk sih? Katanya kamu gak masuk gara-gara gak enak badan Ada yang pengen aku ngomongin sama kamu Soal apa, Lun? Aku Bentar ya, Lun Aku terima dulu Halo Saya tidak mengapa Papi sakit apa, Mi? Iya, Mi Iya, Mi Iya, Aku ke sana sekarang, Mi Lun Kayaknya kita gak bisa ngomongin ini sekarang, Lun Papi, aku sakit, masuk rumah sakit Tadi katanya Papi sempat pingsan Kata Mami sih Papi kena penyakit Alzheimer Astagfirullah Ya udah, aku ikut kamu aja deh, Bem Halo Siang, Pak Bimonya ada? Pak Bimonya gak ada, Pak Pak Bimo baru aja keluar dengan Bu Luna Tapi yang gue gak nyangka, Bem Pas sekarang kita udah gede Kita harus berbagi satu cewek Dokter, gimana keadaan suami saya, Dokter? Pak Rahman sudah bebas dari masa kritis Alhamdulillah Tapi untuk dua minggu ke depan Beliau harus dibebaskan dari pekerjaan dan tekanan Baik, Dokter Kami akan menjaganya dengan baik Terima kasih Baiklah Saya permisi Luna, terima kasih ya Kamu udah mau dateng dan nungguin papinya Bimo Mami bener-bener bangga sama kamu Kamu memang calon menantu idaman yang baik Peduli, sayang sama calon mertua Padahal kan kamu belum resmi menikah dengan Bimo Bimo, kamu anter Luna ya Kasian udah malam Gak usah, Tante Gak apa-apa, saya bisa pulang sendiri kok Lagian Bimo pasti masih pengen disini Mau ngurusin Om Rahman Gak bisa gitu dong Kamu kan perempuan Kamu gak boleh pulang sendiri Lagian ada Ivan yang Yang menggantikan Bimo Udah tanggung jawabnya Bimo Untuk selalu jagain kamu Ya? Sekarang pulang ya Bimo Ya udah Mi Kita balik yuk Om, Mi, semua duduk kita duluan ya Yang tadi mau kamu omongin sama aku di kantor apaan? Aku Sebenernya aku pengen ngomong Gue mau ngomong sama lo Bimo Ini penting banget Gue harus ngomong sama lo Lo kenapa sih Bimo? Dari kecil Kita apa-apa sharing ya? Kita omongin Semua kita omongin Kita berbagi terus ya kan Tapi yang gue nganyangka Bimo Pas sekarang kita deket ya Kita harus berbagi satu cewek Baik, lo ngomong apa sih? Lo mabok ya? Ngomongan lo gak jelas tau gak? Bim, gue sadar Bim, gue sadar Sesadar-sadarnya Bim Udah dong Gue gak ngomong sama lo ya Lo diem, lo diem Gue lagi ngomong sama sahabat gue Gue gak jelasin lo Apa adanya Bim? Sebentar lagi bang Kami nikahin Luna kan? Nah Lo harus tau siapa Luna sebenarnya Nah ini Luna Dia tuh cuma perempuan murahan Luna sama sekali gak pernah mempermainkan siapapun Dan makasih banget buat lo Berkat lo Luna sekarang mau nurukan diri dari Dan dia gak mau berhubungan lagi sama gue Kamu bisa jadi diri kamu sendiri Gak lain dari wanita yang pengejar harta cowok-cowok kaya Kamu bukan siapa-siapa saya Dan saya gak perlu ngejelasin apa-apa ke kamu Tapi saya mau bilang sama kamu Kamu itu cewek munafik Kau tahu kau selalu ingin denganku Kau tahu kau selalu ingin denganku Ku lakukan yang terbaik yang bisa ku lakukan Ku lakukan Tuhan yang tahu ku cintakan Kau 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 Kau